Intro Taut Bali terbang ke Spanyol Untuk temui petinggi Barcelona langsung Chelsea dan Barcelona Memiliki hubungan yang sangat dekat musim panas ini Termasuk satunya adalah Kepindahan Andres Christensen Sejak gratis ke Cano Raksasa kata-kata tersebut juga diketahui Ingin mendatangkan Cesar Azmi Keta Serta Marcos Alonso Namun Labro Glenna saat ini berada dalam posisi Dimana untuk mereka pemain baru tak segampang itu Lantar mereka harus terlebih dahulu Mengurangi depan upah yang mereka miliki Atau bergerak secara kreatif Di bursa transfer Dalam hal transfer keluar Franky De Jong Dianggap akan jadi salah satu korbannya Meskipun Brazil Club Juan Laporta menegaskan bahwa Pemain Barcelona tersebut akan tetap bertahan Di tengah minat kuat dari MU Setan merah sebenarnya sudah mencapai Kesepakatan sebesar 56,2 juta ponseling Atau 1,1 triliun Dengan Barcelona Tapi langkah tersebut tertahan Karena adanya tunggakan upah De Jong Yang harus diselesaikan Selain 17 juta ponseling Atau 308 miliar di Camp Nou Hal tersebut ingin dimanfaatkan oleh calon Untuk membajak upaya transfer MU Yang didengar memasukkan asli kita Serta Alonso ke dalam kesepakatan Dan Todd Bolli bersama founder Kelirik Kapital Bejdat Echbali Tampak berada di Spanyol Untuk bertemu dengan petinggi Barcelona Pihak Chelsea bercoba dengan Laporta Direktur olahraga Juri Kripp Dan juga Direktur resepak bola Mato Elemani Untuk makan di sebuah restoran di Barcelona Dalam momen tersebut Bolli sempat menanggapi Reporter Kadina Kopi Dengan mengatakan Makanannya enak Makanannya enak Dan makanannya luar biasa Ketika ditanya Apakah ada kesepakatan yang dicapai Dengan tim Lalika Tersebut Bohli menjawab Singkat Iya Bohli yang kini juga berperan Sebagai Direktur olahraga Sementara Chelsea Dia bergerakan Dan akan langsung terbang Kembali ke London Untuk melakukan bisnis transfer Dengan pelatih kepala Pemastu KEL Bursa Transfer Rafinha atau Dembele Yang paling realistis Untuk Chelsea Kelihat Chelsea Di bersatu Semusim panas 2022 Semakin berkejolak Rafinha atau Osman Dembele Yang paling masuk akal Untuk The Blues Pada bersatu Semusim panas 2022 Chelsea terlihat aktif Mengincar banyak pemain Terutama di posisi depan Setelah dilaporkan Telah mencapai Kesepakatan pribadi Dengan time sterling Kini The Blues Masih mengincar Nama lain Untuk mengisi Lini serangnya Nama Rafinha Atau Osman Dembele Muncul dalam radar Tim Lanibiru Dilansir dari BolaSport.com Dari 90Minute Chelsea Chelsea dilaporkan Sudah menyetujui nominal Yang dipatok oleh Leeds United Untuk kepergian Rafinha Namun Tampaknya pemain Saya berhasil tersebut Tak setuju Untuk bergabung dengan Chelsea Dan memilih Barcelona Tentu jadi tempat Pelabuhan selanjutnya Rafinha Tendeko Selaku agaknya Saat ini sedang Mengusahakan Kepindahan ke Barcelona Dan memohon Leeds Untuk segera menerima Teperan dari Bola Grana Walaupun Teperan Barcelona Masih dibawa Chelsea Rafinha Memilih Barcelona Karena itu adalah Tim impiannya Transfer Rafinha Sepertinya akan jadi Sulit bagi Chelsea Melihat pemain 25 tahun Tersebut Tidak memiliki Ketertalikan Bergabung dengan Tim Aswan Thomas Tuchel Di sisi lain Mendapatkan Osman Dembele Akan lebih masuk Akal dan Menguntungkan Bagi Chelsea Dembele sendiri Sekarang berstatus Bagi pemain Bebas transfer Setelah dirinya Belum memperpanjang Kontrak bersama Barcelona Presiden Barcelona Juan Laporta Juga mengatakan Bahwa kondisi Dembele Ada di tengah Ketidakpastian Tidak ada Tanggal yang Ditentukan Kami berada Dalam situasi Ketidakpastian Karena kami Bekerja untuk Mencapai kesepakatan Namun hingga Kini Belum ada Kata sepakat Kata Laporta Kami berbicara dengan Pemain yang menarik Minat kami Sehingga mereka Menunggu kami Bisa sepakat Jika dia tak menerima Proposal kami Tidak bisa Dia harus menerimanya Karena jika tidak Tidak ada kepentingan Bagi kami Kami harus menyesuaikan Dokumen dengan Skala gajah yang telah Kami tandai Agar tak ada Ketidakseimbangan Kata Laporta Chelsea akan menarik Untuk Dembele Karena dia memiliki Kedekatan dengan Thomas Tuchel Yang pernah bekerja sama Kalah membela Baru Shatterman Pada 2017 Musim 2021 Dari 2022 Dembele Nampil apik secara Individual Bersama Barcelona Dengan menurunkan 13 asis Dari 21 penampilan Di Liga Spanyol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton